Selamat datang di Belajar Nesya Channel Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita Membuat brosur SMP Tampilannya seperti ini Ini adalah brosur yang ketujuh Yang satu sampai keenamnya Ada di dalam channel Belajar Nesya Nanti teman-teman bisa dapatkan file-nya Termasuk file yang ini Bisa kita bagikan Nanti cara download-nya Kita akan praktikan di durasi ke 3 menit Langsung saja pada tutorialnya Disini teman-teman silahkan Buat dulu kampas Dengan ukuran 4 Seperti ini Dengan mode landscape Setelah itu Kita klik 2 kali Di retangle tool Lalu teman-teman silahkan Gunakan contour Disini kita drag saja Disini ada 2 Untuk Bagiannya kita break dulu Setelah di break Yang ini kita ungroup all dulu Oke Di bagian belakang Kita beri warna abu-abu saja Sementara ya Nanti untuk Disempurnakannya nanti setelah di akhir Ini kita beri warna putih Dan ini kita Ubah menjadi guideline Di dalam object manager Kita tarik saja Kalau teman-teman tidak ada object manager Ada di window Docker Disini ada object manager Oke Kita masuk ke page dulu Kita seleksi Dan Ini kita hilangkan dulu ya Oke Ini juga sama Kita hilangkan Dan klik kanan Untuk Gambarnya ya Outline nya kita hilangkan pada gambar Oke Seperti itu Sekarang teman-teman Layout yang ini Maksud saya Canvas ini kita bagi 2 dulu Seperti ini ya Atau tanpa tombol ship ya Tanpa menekan tombol ship Kita cari Center nya dimana Lalu di klik kanan Kita sudah punya Ini Kita beri warna dulu Warna hijau Oke Dan yang belakang Kita lock dulu ya Untuk belakang Kita klik kanan Kita lock saja Supaya tidak terganggu Oke Selanjutnya Kita gunakan Disini ada Eee Elipse tool ya Atau membuat lingkaran Seperti ini Kita besarkan dulu Oke Setelah itu Teman-teman Kita Bisa Gunakan Pada bagian ini Di merger saja Menggunakan Well Dengan catatan Yang ini kita duplikat dulu Dengan ctrl D Seperti itu Yang ini kita Duplikat Maaf Maksudnya Deseleksi 2 Seperti itu Untuk mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari Tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan Di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Bentar Kita naikkan dulu Iya Kita pilih Yang ini Dan seleksi Lalu pilih well Oke Ini tidak akan kelihatan Untuk Warnanya Kita naikkan ke atas Ctrl home Dan Kita isi dulu Warnanya Warna yang sama Oke Kita pilih Dan Oh yang ini ya Pilih well Oke Ini sudah ada Bentuknya seperti ini Kita turunkan kembali Oke Kalau sudah Teman-teman Disini Bagian yang ini Kita Lengkungkan ya Caranya Klik di bagian Pinggirnya Seperti itu Lalu bagian yang ini Kita buang Atau kita delete saja Yang ini Pilih dulu Cup ya Supaya Bagian yang bawahnya Tidak ikut berubah Kita tinggal Dikurangi saja Oke Seperti itu Dilengkungkan Bagaimana Disesuaikan saja Ini pun sama Caranya Klik dulu Bagian yang ini Dan bagian yang bawah Ini di dalam mode Cup Ya Disini Lalu ini kita delete Oke Seperti itu Ini bisa diatur Untuk Kelengkungannya Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita Membuat Ini Lingkarannya Jangan diubah ya Untuk Proporsionalnya Banyak Makanya kita Duplikat Supaya tidak berubah Sekarang kita Duplikat dulu Kontrol D Seperti itu Atau Kita drag Tekan Shift Dan Alt Seperti ini Disesuaikan saja Tekan Shift Kalau tekan Alt Itu Perubahannya Menjadi Seperti ini Bisa Dua sisi Kalau menggunakan Shift Itu Secara Proporsional Kalau sudah Bisa diklik Kanan Ya Seperti itu Lalu Kita gunakan Smart Fill Oke Satu Ini Kita gunakan Interactive Tool Tarik saja Yang ini Kita beri Orange Dan yang ini Kita beri Warna Put kuning Oke Lakukan Hal yang Barusan Teman-teman Caranya Sama ya Sebentar Kita Pilih Lingkaran Yang Tadi Kita Tekan Shift Seperti ini Lalu Diklik Kanan Oke Ini sudah Ada Dua ya Keduanya Sudah ada Dan Kita Kontrol Maksud saya Di Tanda X Kita Hilangkan Outland Semuanya Semuanya Saja Oke Supaya Terlihat Teman-teman Untuk Garisnya Maksud saya Terlihat Untuk Gradasinya Salah satu Dari dua Lingkaran Ini Kita bisa Di Repet Maksud saya Bukan Di Repet Di Repers Seperti itu Jadi Garisnya itu Kelihatan Supaya Lebih Kontras Saja Oke Ini bisa Diturunkan Untuk Warnanya Yang ini Bisa D Cerahkan Oke Seperti itu Nanti teman-teman Bisa Disesuaikan Caranya Ini Supaya Ada Di Bagian Seperti Jelas Tanda Tengahnya Atau Bukan Tanda Tengah Jadi Tanda Garisnya Perbatasannya Supaya Jelas Oke Kita Beri Dulu Warna Putih Disini Ini Sudah Hilangkan Outland Ini Tanda Putih Dan Selanjutnya Oke Dan Di Bagian Bawah Sepertinya Ini Masih Kurang Lebar Sepertinya Bisa Di Oke Harusnya Bagian Yang Ini Kita Dicub Lagi Ini Untuk Supaya Nanti Di Bagian Lainnya Lebih Mudah Kita Hapus Ini Cub Lagi Ini Sudah Cub Berarti Iya Seperti Itu Oke Sebentar Iya Sekarang Kita Buat Lain Di Bagian Bawah Disini Kita Bisa Dengan Two Point Line Seperti Itu Tinggal Kita Gariskan Saja Kalau Sudah Digariskan Kita Menggunakan Smart Peel Saja Disini Diklik Ini Satu Dan Ini Satu Warnanya Teman Teman Ini Disamakan Saja Yaitu Warna Kuning Oke Kita Gunakan Interactive Tool Copy Fill Bagian Yang Atas Oke Kita Pilih Satu Satu Untuk Interaktif Bisa Dicustom Iya Seperti Ini Ini Juga Sama Kita Bisa Dicustom Juga Dan Kebetulan Karena Yang Diatas Itu Melingkar Oke Seperti Itu Kita Hilangkan Dulu Outland Sebentar Kita Hilangkan Outland Dan Kita Balikan Di Plip Disini Di bagian Atas Plip Vertical Ini Juga Sama Plip Vertical Dan Kita Seleksi Semuanya Kecuali Warna Yang Barusan Kita Tekan Control Home Ini Jadi Di Bawah Seperti Itu Selanjutnya Kita Akan Buat Satu Buah Bayangan Disini Di Lingkaran Kita Bisa Ngambil Dengan Yang Warna Putih Disini Untuk Warnanya Kita Ngambil Di Drop Shadow Saja Kita Tinggal Pilih Preset Disini Preset Kita Pilih Dulu Oh Sorry Drop Shadow Maksudnya Pilih Pilih Preset Ada Small Glow Kita Pilih Warnanya Hitam Seperti Itu Dan Di Bayangannya Kita Break Saja Kita Pisahkan Saja Dengan Objek Warna Hitam Yang Ini Karena Untuk Bayangannya Kita Akan Gunakan Di Bawah Disini Oke Turunkan Kontrol Backdown Seperti itu Seperti ini Di daerah Di bawah Teman Teman Nanti Untuk Transparansinya Bisa Disesuaikan Saja Oke Selanjutnya Kita Buat Untuk Lain Disini Lain Satu kali lagi Untuk Puternya Sebelumnya Kita Yang ini Kita simpan dulu Di bagian luar Cara Buat Lain Teman Teman Kita Bisa Menggunakan Ini Lagi Smart Pill Jadi Ngikut Dari Bagian Ini Kita Isi Dulu Untuk Smart Pill Seperti Ini Kita Simpan Lagi Oke Tekan B Saja Seperti Itu Ini Juga Sama Tinggal Diketengahkan Hilangkan Dulu Untuk Pill Pada Lain Ini Teman Teman Kita Akan Mengambil Sebagian Saja Diukur Dulu Untuk Kebutuhan Lain Caranya Kita Tinggal Ini Terlalu Besar Puternya Iya Kira Kira Segini Jadi Lain Itu Di Bawah Kita Turunkan Kita Tarik Saja Seperti Ini Supaya Lurus Kita Bisa Menggunakan Arah Disini Arah Dari Row Atau Arah Keyboard Setelah Itu Kita Juga Bisa Mengatur Untuk Kelenturannya Bagian Yang Ini Harusnya Dipilih Simetrical Jadi Ketika Dipilih Kita Ditarik Keduanya Maka Tertarik Seperti Itu Jadi Teman Teman Nanti Bisa Disesuaikan Setelah Itu Silahkan Pilih Kembali Smart Pill Seperti Ini Dan Ini Bisa Kita Buang Saja Ya Oke Atau Kita Bisa Dibuatkan Garis Yang Lain Ya Kita Tinggal Tambahkan Saja Tapi Harus Menyentuh Ya Harus Menyentuh Dari Objek Ya Yang Ini Karena Di Smart Pill Itu Akan Memotong Garis Yang Sudah Membentuk Garis Yang Berpotongan Seperti Itu Oh Ya Seperti Ini Jadi Lebih Mudah Kita Delete Dulu Bagian Yang Ini Kasih Warna Hijau Dan Bagian Yang Ini Kita Berikan Interactive Tool Dengan Copy Fill Ya Tekniknya Sama Saja Seperti Yang Tadi Oke Kita Bereskan Dulu Ini Hilangkan Yang Ini Untuk Interactive Ya Kita Pisahkan Dulu Kita Balikan Saja Ini Juga Sama Oke Seperti Ini Selanjutnya Teman Teman Kita Kita Buat Variasi Dari Bentuk Yang Ini Seperti Tombol Yang Keluar Disini Saja Oke Disini Kita Bisa Dilakukan Ya Yang Ini Kita Tarik Dulu Ini Klik Disini Dan Pilih Nodenya Ya Kita Naikkan Ke Atas Sedikit Oke Seperti Itu Diatur Pada Bagian Ininya Harus Melengkung Ya Tidak Ada Tidak Seperti Putus Seperti Seperti Yang Ini Jadi Harus Lebih Lurus Lagi Ya Seperti Itu Kita Bisa Dibuatkan Oke Atau Yang Ini Juga Kita Bisa Buang Jadi Lebih Semut Lagi Ya Oke Seperti Itu Terlalu Panjang Kita Perkecil Saja Oke Maksud Saya Kita Perpendek Ya Iya Seperti Ini Dan Kita Gradasinya Kita Atur Yang Ini Warnanya Kuning Yang Ini Kita Buat Lebih Gelap Pada Bagian Ujungnya Kita Bisa Digunakan Menjadi Lingkaran Ya Kita Potong Saja Teman Teman Di Trim Yang Ini Kita Buang Eh Sorry Kita Kita Break Dulu Ya Kita Break Yang ini Kita Buang Dan Kita Buat Lingkaran Disini Bisa Bisa Dibuat Lingkaran Atau Digunakan Poinnya Poinnya Agak Melingkar Boleh Kalau Dibuat Lingkaran Seperti Ini Oke Tinggal Disatukan Saja Lihat Objeknya Itu Harus Pas Ya Isi Dengan Semat Oh Sorry Sebentar Ini Ikut Memotong Isi Saja Dengan Semat Pil Buang Area Lingkaran Ini Digabung Ya Atau Dibuat Well Seperti Itu Oke Kalau Ada Sedikit Nodenya Tinggal Dinaikkan Saja Dibuat Juga Sama Tinggal Disabungkan Saja Atau Didekatkan Saja Oke Kita Perbesar Teman Teman Setelah Itu Ini Terlalu Pendek Tinggal Sebentar Kita Buatkan Satu Buah Bayangan Caranya Seperti Yang Tadi Ada Di Drop Shadow Pilih Small Glow Dan Pilih Warna Hitam Untuk Transparansinya Bisa Dikurangi Dan Disini Juga Bisa Diatur Untuk Presetnya Teman Teman Bisa Disimpan Di Agak Bawah Juga Bisa Seperti Itu Ya Oke Sepertinya Terlalu Terlalu Tebal Oke Ini Modenya Multiply Modenya Oke Sudah Tombolnya Sudah Ada Tinggal Dimasukkan Sedikit Pernak Pernik Ya Oke Disini Kita Buat Sebuah Lingkaran Dengan Masih Warna Hijau Ya Disini Lihat Perbedaannya Kita Hilangkan Dan Untuk Modenya Disini Kita Buat Uniform Oke Kita Buat Disini Dari Objek Pertemuannya Seperti Itu Disini Bisa Dilihat Teman Teman Ini Bisa Dipareasikan Juga Untuk Modenya Bisa Di Mode Transparan Uniform Disini Bisa Dipilih Screen Supaya Lebih Berwarna Seperti Itu Atau Bisa Dipilih Juga Overlay Ya Kita Biasanya Boleh Dipilih Screen Juga Dan Oppositenya Kita Ditambahkan Saja Jangan Terlalu Terang Oke Seperti Itu Dan Selanjutnya Ini Kita Duplikat Dulu Teman Teman Kita Simpan Di Bagian Sebelah Kiri Ini Hanya Variasinya Saja Terus Kita Buat Lagi Disini Oke Sekarang Kita Pour Clip Dulu Supaya Cepat Saja Seleksi Semuanya Seperti itu Kita Group Dulu Oke Lalu Kita Pour Clip Ya Disini Sudah Masuk Selanjutnya Tinggal Kita Buat Satu Buat Nanti Untuk Tulisannya Warna Kuning Lingkaran Satu Ini Pernak Perniknya Saja Ini Di Perkecil Ini Juga Sama Kita Perkecil Terus Kita Buat Lagi Teman Teman Untuk Pattern Ya Pattern Sebuah Garis Disini Kita Beri Saja Warna Kuning Dengan Outland Satu Ya Sepertinya Dua Kegedean Terus Kita Duplikat Ctrl D Ya Sekitar Lima Kali Teman Teman Setelah Itu Kita Samakan Tekan E Oke Seleksi Lagi Lalu Distribusi Ya Disini Ada Line Kalau Tidak Ada Nanti Di Window Docker Di Bawahnya Ada Line Pilih Disini Distribusi Vertical Oke Kita Perpanjang Perpanjang Setelah Itu Kita Buat Lingkaran Pada Bagian Yang Ini Teman Teman Kita Grup Dulu Ya Teman Banyak Cara Untuk Membuatnya Ini Cara Yang Mungkin Bisa Dibilang Sederhana Juga Oke Klik Kanan Lalu Power Clip Oh Sorry Iya Tepat Disini Dan Diklik Kanan Pada Tanda X Oke Teman Teman Ini Untuk Layout Saya Kira Sudah Cukup Tinggal Kita Coba Dimasukkan Model Saya Sudah Siapkan Disini Model Sekolah Menengah Dari Wopi Seragam .wopi .seragam .wopi .co.id Ini Adalah Produksi Seragam Sekolah Berkualitas Teman Teman Silahkan Bisa Dibesan Di Seragam .wopi .co.id Oke Kita Masukkan Power Clip Saja Bisa Diedit Edit Power Clip Kita Perkecil Jangan Sampai Terlihat Potongannya Kita Turunkan Ya Kira-kira Seperti Ini Kita Finish Tinggal Dibuat Deskripsi Disini Sebelum Kedeskripsi Ya Kita Buat Dululah Sedikit Variasi Juga Ya Disini Satu Disini Satu Kita Perkecil Dan Disini Juga Satu Lebih Mudah Menggunakan Smart Peel Saja Seperti Ini Tidak Usah Menggunakan Potongan Potongan Trim Yang Lain Kita Hilangkan Outline Kita Bedakan Sedikit Untuk Warnanya Kita Bisa Atur Disini Warna Abu Ya Oke Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Warna Krem Juga Mungkin Ya Oke Seperti Ini Misalkan Tinggal Nanti Disesuaikan Dengan Seleranya Saja Oke Terakhir Kita Masukkan Deskripsi Disini Saya Sudah Siapkan Teman-teman Untuk Deskripsi Dan Icon Ya Jadi Pada Kali ini Saya Tidak Jadi Teman-teman Tinggal Dimasukkan Saja Nanti Icon-icon Yang Teman-teman Punya Sesuai Dengan Program Sekolah Dan Lain-lain Ya Jadi Tinggal Dimasukkan Saja Oke Disini Saya Akan Coba Rapihkan Teman-teman Ini Dirapihkannya Sama Ya Dengan Memunculkan Dari Lain Yang Pertama Ya Yang ini Jadi Tidak Boleh Lebih Dari Lain Yang Sudah Kita Gunakan Kita Kunci Dari Dari Tombol Edit Kita Simpan Sebelah Kanan Ini Kita Naikkan Sedikit Untuk Tulisannya Oke Nanti Pernak-perniknya Teman-teman Tinggal Disesuaikan Saja Ya Ya Seperti ini Ini Juga Sama Oke Seperti itu Dan Bagian Deskripsi Yang lain Juga Tinggal Dimasukkan Saja Sekedar Info Disini Untuk Materi Ya Atau Informasi Yang Dimasukkan Seperti Sekolah Ada Sarana Dan Program Sekolah Selain itu Ada Juga Gelombang Gelombang Pendaptaran Karena Brosur Ini Digunakan Untuk PPDB Dan Selanjutnya Ada Juga Judul Tahun Ajaran Selain itu Teman-teman Bisa Diganti Atau Disesuaikan Dengan Kebutuhan Saja Oke Kita Hapus Yang Tidak Perlu Terakhir Kita Masuk Logonya Kedalam Corel Ini Kita Ganti Jadi 5% Saja Oke Iya Seperti Ini Oke Teman-teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Bila Ada Gambar Atau Bentuk Yang Tidak Sesuai Begitupun Warna Tapi Kurang Lebih Admin Membuat Desain Caranya Seperti Ini Terima Kasih Selam Belajar Tidak Tidak selamat menikmati